Koneksi terputus Paman, apa yang terjadi? Kenapa buru-buru? Batija, aku terlambat lagi. Kalau aku terlambat, Pabala akan memotong gajiku. Kenapa tidak ada sinyal? Bagaimana ini? Bagaimana ini? Kenapa tidak ada sinyal? Aduh, mana sinyalnya? Halo, halo, kenapa gantung bagi aku? Aduh, aduh, aduh. Aduh. Paman Caca, sepertinya ada yang aneh dengan kota Fantus. Batija, apapun yang terjadi, aku harus sampai di kantor dengan cepat. Kau terlambat lagi. Maafkan aku, Pak. Aku berusaha untuk menelponmu. Tapi telponku dan telpon Batija tidak mendapatkan sinyal sama sekali, Pak. Dua-duanya, alasan yang sangat bagus. Waktu aku bicara dengan Parmi tentang perhiasan, tiba-tiba saja jaringannya terputus. Dan aku tidak bisa berhubungan lagi. Benarkah? Hari ini seluruh kota Fantus bermasalah dengan jaringan. Benarkah seperti itu? Pasti telponku juga tidak mendapatkan jaringan. Mari kita buktikan. Itu karena dia tidak membayar tagihan tepat waktu. Bagaimana bisa dia mendapatkan jaringan? Pantas saja. Bagaimana ya? Haha, pakai saja calapon. Gratis biaya pemasangan, gratis biaya pemakaian. Jaringannya penuh. Haha. Calapon? Calapon? Dari provider apa? Haha, sudah lah Caca. Jangan bertanya lagi. Gunakan saja calapon. Gratis biaya pemakaian selama satu tahun. Gratis! 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 Gratis selama satu tahun? Gratis? Apa kau yakin, Pak Bala? Mbak Tija. Bala adalah namaku. Mbak Tija. Aku tidak akan pernah salah tentang segala yang gratis, Mbak Tija. Berikan padaku. Ya, Parmit. Perhiasan itu sudah ada di rumah, kan? Aku akan datang untuk melihatnya besok, ya? Tolong siapkan makanan untukku. Apa itu calapon? Harus kita selidiki. Hahaha. Bebas biaya tagihan telepon selama satu tahun. Tolong berikan aku empat kartu SIM. Aku membelinya untuk keluargaku. Tapi keluargamu hanya tiga orang. Kenapa empat kartu SIM untuk apa? Haha. Karena gratis satu tahun, untuk persediaan, aku akan beli satu lagi untuk anjingku. Hahaha. Paman Caca, menurutmu apakah promosi ini mencurigakan? Berpikirlah positif, Mbak Tija. Hal buruk apa yang akan terjadi? Semua berjalan dengan baik, Bos. Malam ini semua orang di kota Fantus akan membeli kartu SIM calapon. Hehehe. Setelah seseorang menggunakan calapon, maka kita akan bisa mendengarkan rahasia mereka, dan kita bisa merampok mereka dengan mudah. Bagaimana, Bos? Jaringan calapon akan direkam selama 24 jam. Jadi kita tidak perlu khawatir. Hehehe. Burung merak menari di hutan, dan pencuri pintar tidak akan mudah ditangkap. Lihatannya. Halo. 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 Sama-sama. Selamat menikmati. Hmm, lemari besi yang canggih. Iya, tapi tidak anti pencurian. Kemarin dia memberitahuku tentang perhiasan ini dan sekarang sudah menghilang. Lemari besi ini tidak dijebol. Untuk membukanya harus dengan kode. Iya. Siapa saja yang mengetahui kodenya? Hanya aku dan suamiku yang tahu. Apa kau yakin tidak ada orang lain yang mengetahuinya? Kau tidak mengatakannya pada orang lain? Tidak sama sekali. Aku hanya memastikan kodenya satu kali kepada suamiku kemarin. Tapi kau mengatakan bahwa suamimu tidak ada di sini. Bagaimana kau bertanya padanya? Iya, dia memang sedang bekerja. Tapi kan aku bisa memberitahunya. Tapi kemarin bermasalah dengan jaringan. Ah, iya betul. Tapi aku tidak masalah karena aku ada calafon. Jaringannya sangat bagus menelpon suamiku. Calafon. Di mana? Apa? Perampokan? Di mana? Di mana perampokannya? Aku menerima lima puluh panggilan hari ini. Sampai aku tidak sempat memakai riasan. Perampokan terjadi di seluruh kota Fantus. Kemarin masalah jaringan. Dan sekarang perampokan terjadi di mana-mana. Sekarang beritahu aku satu hal, Ibu Banduk ini. Panggilan yang kau terima itu berasal dari jaringan mana? Apa hubungannya dengan perampokan yang terjadi? Tolong beritahu aku. Iya, baiklah. Bahadur, tolong beritahu kami. Calafon, Ibu. Calafon telah digunakan oleh semua orang. Ada yang mencurigakan. Calafon. Cala, 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 cala. Ya, cala. Pencuri pintar. Wow, Batija. Bagaimana kau bisa mengetahuinya kalau dia yang melakukannya? Ada ide. Tolong hubungi Pak Bala. Halo? Halo, Pak Bala. Tolong dengarlah. Aku telah menyimpan uang sebanyak satu miliar dolar di laci paling atas di lemari kantormu. Satu miliar? Banyak sekali. Halo, Pak Bala. Kau ada di mana, Pak Bala? Halo? Halo, Pak Bala. Halo, Pak Bala. Apa yang terjadi padanya? Pasti dia sedang pingsan setelah mendengar kata satu miliar. Eh, sangat berdebu di sini. Riasanku akan luntur nanti. Hei, Batija. Apa kita sedang bermain petak umpet? Kalau perkiraanku benar, kita akan segera mengetahui siapa dalangnya. Eh, siapa yang menyalakan lampu? Eh, Parminder telah meninggalkan lemari terbuka. Ceroboh sekali. Pak Bala, jangan. Kalau uang itu hilang, maka... Pak Bala, Pak Bala... Ada suara. Siapa itu? Pak Bala, tolong pergilah. Di sini ada pencuri. Mana? Di mana? Di dalam lemari? Bukan. Oh, begitu. Jadi semua ini adalah perangkap Batija. Ini tidak akan berhasil. Apa? Bagaimana kau bisa masuk? Hah? Bukalah lemari ini, Pak Bala. Oh, ya Tuhan. Bukalah lemari ini. Hei, dia melarikan diri. Dia melarikan diri. Apa yang akan kita lakukan? Di mana pencuri licik itu, hah? Pencuri licik siapa? Siapa kau bilang akanku beritahu? Oh? Hei, Batija. Kenapa kau menelponku? Ya, Batija? Pencuri licik akan segera kita tangkap. Ya, dan aku akan menghajarnya. Bos, mereka sedang membicarakanmu, Bos. Tidak hanya dirimu. Semua warga di kota Fantus akan menghajarnya. Apa yang akan kau lakukan pada kami, Caca? Hah? Jangan khawatir. Kami sudah ada di sini. Oh, kemarilah Caca. Apa kau ingin mendapatkan kartu SIM? Kau tidak akan bisa menjual kartu SIM lagi. Dan tidak akan bisa melakukan kejahatan lagi. Mengerti? Aku akan segera menutup semua jaringanmu. Lihat, Batija. Aku hebat. Aku hebat. Aku hebat, kan? Pencuri pintar. Ada panggilan untukmu. Lihat jahat pasti akan mendapatkan balasan yang setimpal. Benar, Paman Caca. Ya, Batija. Ya, Batija. Ya, Batija. Ya, Batija. Ya, Batija. Ya. Yang som